Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam malam jonas sebentar di mute semua ya maaf Pak Daud di unmute lagi pak wah ini semakin berseri-seri dan semakin kelihatan lebih muda ini mesti tambah enteng nih pak gimana jonas kabarnya semuanya puji Tuhan semuanya baik pak Pak Daud gimana kabar semua oke jonas luar biasa Pak Daud pimpin doa dulu ya pak ya pak bapak di surga amin 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 haleluya pak Daud ini mau bertanya pak mungkin bisa pak Daud membantu menjelaskan kembali pak sebab ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ini banyak halusinasi pak mungkin pak Daud bisa membantu menjelaskan kembali apa sih halusinasi itu terus apa nanti dampaknya pak sebab banyak orang merasa ini kaki saya kenapa ini ada kuasa gelapnya ada kepala saya atau ruangan saya banyak sekali pak yang berhalusinasi pak mungkin pak Daud bisa membantu menjelaskan untuk para pemirsa semuanya pak tentang halusinasi halusinasi itu kan bicara tentang alam bawah sadar dan selalu hal yang pikirannya yang mengada-ngada atau membuat suatu hal yang berlebih yang berhubungan dengan sugesti Jonas iya kalau itu masalah kuasa gelap ya iya nah itu halusinasi itu bisa menimbulkan kejiwaan juga Jonas iya pak nah kita ini memang ada alam sadar dan alam bawah sadar tapi kita harus ada hidup dalam alam sadar juga pak Jonas iya pak ini alam pikiran kita harus pikiran sadar nah kalau kita hidupnya dengan alam bawah sadar kan itu bingung kan Jonas makanya yang normal yang waras itu sadar loh Jonas iya pak jadi dampaknya halusinasi itu bisa menimbulkan sugesti bisa justru mengundang selah untuk rok jahat masuk Jonas iya pak nah ini mungkin apa pak menyebabkan ini orang itu berhalusinasi pak apa karena stress apakah karena memang ada kuasa gelapnya pak ada serangan gitu pak sehingga orang ini berhalusinasi pak banyak kasus bisa karena stress bisa karena hubungan dengan kuasa gelap atau juga kejiwanya kena gelap oh kalau dikaitkan dengan kutuk pak bisa terjadi oh bisa juga ya nah biasanya kutuk dari titisan ya oh dari baris keturunan biasanya karena karena mungkin dari leluhurnya terlibat kuasa gelap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bye terima kasih Cara kita membedakan Dan mengetahui tingkah laku orang Yang kena pelet atau guna-guna Dengan orang yang memang Bertabiat atau sifatnya Senang selingkuh Kalau Kena pelet itu satu lawan satu Jonas Kalau Satu sama perempuannya Banyak itu pasti Itu karakter Kandot Iya Oh iya saya ingatkan pak Terkait halusinasi tadi pak Bagaimana ciri-cirinya pak Antara orang ini berhalusinasi Atau memang ada kuasa gelapnya pak Kalau ada Kuasa gelapnya Itu selalu ada kekuatan supranaturalnya Manifestasinya Tapi kalau Halusinasi saja Itu tidak ada kekuatan supranaturalnya Oh Contoh mungkin seperti apa pak Kekuatan supranaturalnya itu pak Misalnya meramal Oh Kedua Tiba-tiba dia bisa ngangkat genda-genda Tiba-tiba kesurupan Banyak hal jelas Banyak hal ya Nah Apakah kalau orang berilmu itu Kalau menyentuh tanah itu Bisa hidup lagi pak Itu kalau yang punya ilmu Rawarontek atau Poncosono Tapi untuk memiliki ilmu Seperti itu kan Zaman sekarang Susah Jarang ada Ilmu semacam apa itu pak Yang dikatakan pak Itu Rapalontek atau Poncosono itu Kalau Dia dibunuh Kalau tangannya dipotong Begitu kena darahnya itu Langsung Tanahnya Langsung menyatu lagi Jod lagi Waduh Tapi itu Jarang yang memiliki Dulu nenek saya memiliki itu Wow Tapi bisa dikalahkan Demi nama Yesus Meninggal ya Itu boleh dikatakan Ilmu tingkat tinggi pak ya Iya Wah itu Ngeri pak ya Ternyata bisa sampai Seperti itu Nah Apakah bisa penyakit Berpindah ke tubuh Orang lain melalui Hal gaib Penyakit Gimana Apakah bisa Penyakit itu Berpindah Ketubuh orang lain Melalui Hal yang gaib pak Bisa Bisa banget pak ya Bisa Bisa Apakah sering mimpi Orang yang sudah meninggal Berarti Masih ada Kutuk keturunan pak Itu berhubungan dengan Kutuk leluhur Ada Memang Oh Ada pak ya Nah Nah ini kalau Jika bermimpi melihat Diri sendiri Atau Sorry Jika bermimpi melihat Diri sendiri meninggal Apakah bisa Berhubungan dengan Kutuk keturunan Belum tentu Belum tentu Harus lihat orangnya dulu Oh Oh Iya pak Jika Saudara Ipar Kita dukun Apakah Kutuknya Bisa kena Ke kita pak Bisa terjadi Tapi kalau kita Dalam Tuhan Percaya Tuhan Tidak kena Tidak kena Oh Iya pak Nah kalau simpan Jimat-jimat Atau yang berhubungan Dengan okutisme Apakah Pelepasannya ini harus Dilakukan oleh Mbak Tuhan Ataukah bisa Dengan diri sendiri pak Diri sendiri bisa Tetapnya ada Berima dan Pertaya Berima dan Pertaya Oke Dan itu Harus dibakar pak ya Kalau jimat Tidak boleh Dikembalikan Atau dibuang Asal-asalan Gitu pak ya Iya Oke Apakah Ada ciri-ciri Tertentu Yang bisa diketahui Oleh orang awam Kalau sakitnya Seseorang itu Karena santet Atau bukan pak Gimana Jonas Apakah Ada ciri-ciri Tertentu Yang bisa Diketahui Oleh orang awam Kalau sakitnya Seseorang itu Karena santet Atau bukan Pertama Cirinya Karena santet Itu ada ledaan Di atap rumah Iya Kedua Ada kejadian-kejadian Supranatural Tiba-tiba Ada penampakan Penampakan roh Ketiga Di ruang sendokter Kelihatan Benda-benda asing Kayak Jaru Paku Silet Paku itu Kelihatan Di badannya Dan di cedaran Tidak ada penyakitnya Gitu Oh Iya pak Nah pak Ini ada Ada pengobatan pak Seperti Pijit Atau Ditotok Gitu Secara Christian ini Boleh gak pak Kita sebagai orang Percaya Yang Yang tidak boleh Yang tidak boleh itu Kalau dialiri Tenaga Dalam Itu kuasa Sedangkan kan Kita gak tahu pak Apakah itu Jadi Aliri Tenaga Dalam Atau gak pak Kalau Tusuk Jalung Biasa tinggal Begini Kalau Tusuk Jalung Gak ada Masalah Yang penting Yang penting Tidak Belip Dialiri Tenaga Dalam Atau Baca Mantra Itu aja Toto Juga Sama pak Sama Apakah Sakit Kecemasan Atau Ketakutan Kawatir Itu Menurun Jika Menurun Apakah Harus Dipatahkan Ini Gimana Maksudnya Itu Sugesti Itu Perlu Dipatahkan Demi Nama Yesus Oke Pak